Intro Puncak pelaksanaan Hari Kesetia Kawadar Sosial Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo tak hanya sebuah kehormatan bagi daerah ini. Namun kegiatan ini membawa berkat dan manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo. Hal itu dikatakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi di depan masyarakat kepada kegiatan Lintas Batas Kesetia Kawanan Sosial etapa P.K.4 di lapangan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Gubernur menjelaskan sangat banyak manfaat yang diterima Gorontalo dengan adanya pelaksanaan HKSN di Provinsi Gorontalo seperti meningkatnya bantuan-bantuan PKH, rastra, sewa hotel dan mobil yang meningkat serta souvenir yang laku dibeli para tamu dari luar daerah. Dengan puncak HKSN diadakan di Provinsi Gorontalo ini banyak manfaatnya. Manfaat pertama, kebetulan pada dirjen ada 5 S-salun 1. 5 S-salun 1 sekelas dirjen di Kemensos itu, satu alumni di Bandung dengan saya. Jadi beliau-beliau termasuk Pak Menteri, Pak Agus Gumiwang sudah mengatakan Pak Rusli apa yang diminta oleh rakyat Gorontalo. Yang pertama saya sampaikan tolong tingkatkan 3-4 kali lipat PKH untuk Provinsi Gorontalo. 7 katanya. Sementara itu, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Hari Hikmat, mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak, baik dari LKKS, CSR, dari berbagai usaha dan mitra kerja Kementerian Sosial, dari Provinsi dan Kabupaten Kota yang turut peduli dan ikut memberikan bantuan kepada para penerima bantuan. Hari menjelaskan pelaksanaan HKSN 2018 mengangkat tema Harmoni Indonesia. Tema tersebut dipilih agar makna keseimbangan dan kebersamaan kembali hadir dan menjadi komitmen serta budaya masyarakat Indonesia. Berbagai bantuan diberikan oleh Kementerian Sosial dan Pemprov Gorontalo. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan pejabat lingkup Pemprov dan Kabupaten Gorontalo. Terima kasih telah menonton!